Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Warmadewa menggelar tes akademik bagi calon mahasiswa baru. Tes akademik berbasis komputer atau CBT ini diikuti 238 jumlah peserta untuk gelombang pertama dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peserta yang mendaftar di gelombang pertama mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan FKIK Universitas Warmadewa telah mampu memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi peserta didik. Kedepan proses pembelajaran di FKIK akan ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai fasilitas yang mendukung. Nah animo masyarakat untuk memilih FKIK sebagai tempat putra-putrinya mendapatkan ilmu dan keterampilan di bidang kedokteran ini patut kita jaga dengan baik. Dan ini juga menunjukkan bahwa FKIK Universitas Warmadewa telah mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya. FKIK Universitas Warmadewa membuka dua gelombang pendaftaran mahasiswa baru. Tes yang digelar ada dua yakni tes psikologi dan tes akademik berbasis komputer atau CBT. Sebanyak 238 calon mahasiswa yang mengikuti tes dan dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Kali ini dilaksanakan komputer based tes atau CBT untuk menjaring potensi akademik peserta. Demi menjaga kesehatan lingkungan Universitas Warmadewa, calon mahasiswa baru juga diwajibkan karantina. Dan kita harapkan bahwa mahasiswa itu, calon mahasiswa kita tidak akan terpapak kesehatan ini COVID-19 di kampus. Dan kami dari awal berdekat bahwa kampus kami tidak menjadi kluster COVID-19. Nah dengan demikian kita harapkan bahwa tes kesehatan kami tidak akan menjadi hambatan untuk mereka. Rektor Universitas Warmadewa sangat mengapresiasi keberhasilan FKIK Universitas Warmadewa karena jumlah pendaftar mahasiswa baru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,7% meskipun di tengah pandemi. Kedepan para mahasiswa akan dipersiapkan dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan itu jumlah pendaftarnya meningkat dibandingkan tahun yang lalu sebesar 11,7%. Jadi ada peningkatan meskipun kondisi kita pandemi COVID-19 itu masih belum terkendali. Jadi ini adalah sesuatu yang surprise buat kita, ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mensosialisasikan dengan intensif eksistensi atau keberadaan Fakultas Kedokteran kita. Jadi itu yang pertama. Nah tentu juga di samping itu mutu sesuai dengan visinya Fakultas Kedokteran, kita jaga benar. Kita jaga benar. Jadi dapat adik-adik lihat dengan infrastruktur atau prasana yang kita miliki ini benar-benar sangat mendukung proses belajar-mengajar sehingga menjadikan proses belajar-mengajar itu kondisi. Ditambahkan pula kelulusan dalam uji kompetensi dokter Indonesia sebagai indikator penilaian mutu sangat memuaskan dan rata-rata kelulusan mencapai 93,7% dan jauh di atas rata-rata nasional. Desa Aryani dan Riasa, Bali TV Terima kasih telah menonton!